Oke mohon izin Ketua KCIC para suhu dan rekanan PT Karya Asti Lestari ya teman-teman sahabat itu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video dan channel saya teman-teman update terkini di hari Sabtu 11 Juni 2022 pengecoran kirde pengocoran lantai jembatan baru ansilop ya teman-teman yang sedang berlangsung di hari ini sekali lagi ada mesin atau kerennya latin sudah dipersiapkan untuk persiapkan komando memasang kirder bajak yang melintang di tol Capek teman-teman dan itu para warga ya semua antusias untuk menonton pengecoran lantai jembatan baru ansilop yang mulai hari ini dikebut ya dan tadi siang juga mulai di buka kembali kirder box redspot Jakarta Bandung akan dipasang untuk dilanjutkan menuju channel satu ya teman-teman sahabat itu makanya ini tadi jadi konek dari kirder box atau mesin launcher untuk bergerak melintang di atas jembatan tol ansilop lama dan jembatan ansilop baru otomatis dicor ya untuk hari ini dan dikebut pula ini sudah sore ya hampir maghrib juga ya teman-teman teman-teman sahabat YouTube semoga berbahagia dan bila suka dengan channel ini dengan bantu like subscribe dan komen share serta notifikasi loncengnya yang sudah mampir cukup like tonton dan komen ya teman-teman sahabat YouTube semoga berbahagia panjang umur sehat selalu dijauhkan dari wabah dan wabah dan apabila berkendara semoga berhati-hati apalagi sekarang ini ya jembatan ansilop yang lama ini masih aktif tapi khususnya untuk roda empat sejenis sedan saja dan motor roda dua atau pejalan kaki ya teman-teman karena untuk sementara mobil di atas atau di jenis selain sedan akan dikasih portal teman-teman sahabat YouTube karena tadi udah uji bateri ya untuk tinggi jarak dari gear derbox ke lantai jembatan tol ansilop kurang dua meter dan artinya kendaraan jenis sedan aja yang bisa lewat di atas itu Fortuner Agero dan dobel kabin ke mobil bak dan Pajero mobil box dan truk tidak bisa harus mencari jalan dan alternatif lain atau menuju jembatan kodam yang sudah dibuka dan dipergunakannya teman-teman di atas cerobongan kereta cepat Jakarta Bandung atau kereta cepat Indonesia China di Taner Satu Halim Oke teman-teman pengecoran masih berlanjut eh tadi terima kasih kepada Pak RW Pak RT dan rombongan dari kereta cepat Jakarta Bandung di hari ini sudah menyetujui ya Hai tanggal berapa bulan berapa akan diselesaikan jembatan baru ansilop ini nanti ikuti terus ya video dan channel saya di sesi berikutnya besok oke nanti ada wawancara dengan Pak RW dan Pak RT serta jajaran rakyat cepat Jakarta Bandung yang tadi dimulai pengukuran tinggi gilder ya jarak gilder ke lantai jembatan ansilop sudah diukur dan nanti akan pemasangan portal ya teman-teman sekali lagi akan pemasangan portal untuk menjaga mobil-mobil yang di atas sedan tidak bisa masuk ke jembatan tol ansilop yang lama ini Oke tadi juga keputusannya sangat-sangat mengagetkan ya warga karena jembatan kilder box akan tetap segera lanjut dipasang oleh mesin canggih lain launcher ya kereta cepat Jakarta atau mesin kaca Icek kereta Indonesia China atau Indonesia maju ya teman-teman Oke di bawah mobil molen ya pengecoran sudah disiapkan dan alat pengecor sudah berditegap untuk meneruskan pengecoran lantai jembatan baru tol ansilop warga anak-anak semua lagi asyik menyaksikan pengecoran lantai jembatan baru ansilop ya teman-teman Oke para teman-teman youtuber yang di Bakasih Bang Jack Somal TV dan Bang Aris juga yang di Bandung komunitas ACIC Bandung ya youtuber-youtuber Bandung mohon izini informasi dari jembatan ansilop terkini Oke di para warga asyik dan mesin launcher sangat senang untuk bergeser kesini ya teman-teman melintas melintang jembatan ansilop dan menuju channel satu Oke youtuber-youtuber Bandung kita ulangi lagi seperti tadi dengan Pak Eko ya Oh dan kali channel dan anda dan Kang Arisandi nah ini untuk jembatan ansilop gederboknya akan segera dilanjutkan pemasangan ini kerennya dan beko sudah dipersiapkan dan nanti ini akan digeser ke arah pemasangan geder baja ya teman-teman dan nanti tunggu sesi berikutnya video selanjutnya geder baja panjangnya sekian-sekian nanti ya ikutin dan jumlahnya sekian-sekian di situ kita bahas nanti ya teman-teman sabat itu karena ini sesi persiapan pemasangan geder baja dan pemasangan geder box kereta cepat Jakarta Bandung dan di hari ini pula pengecoran jembatan atau lantai jembatan baru itu ansilop dilaksanakan Oke betul-betul ini kebutnya kaca cekret cepat Indonesia China Oke para pedagang yang biasa mangkali teman-teman semoga beliau diberi kemudahan kesehatan dan keberkahan berjualannya Oke dan bisa lanjutnya Oke ini jembatan yang sudah lantainya dicori sisi selatan teman-teman di bawah kirder box dan disampingnya yang akan dipasang kirder baja kreder baja yang persis terbentang di atas tol Jakarta Cikam yang kita lihat dari sini adalah pengecoran masih berlangsung tadi sudah habis satu mobil molen ya teman-teman dan untuk pengambilan yang kedua ini dan yang ketiga dan seterusnya kita ikuti dan lihat lagi di besok hari apakah sudah sampai kemana Hai hasil pengecoran lantai jembatan baru antilopnya teman-teman Oke dan untuk tadi siang memang sangat rame ya teman-teman dan ikuti nanti wawancar dengan PRT 06 dan RW 02 serta para petinggi kereta cepat Jakarta Bandung dan kita lihat di bawah kirder robot atau mesin launcher sudah disiapkan Hai alat-alat mobil keren dan Hai peko atau eskapator untuk menyeimbangi atau mempersiapkan pemasangan kirder baja untuk beberapa hari kedepannya rahasia nih teman-teman memang belum dapat informasi yang tepat sahabat YouTube pemasangan kirder itu mungkin biasanya seperti yang di jembatan podampun di akhir Juni atau di awal Juli oke dan nanti kita informasikan lagi ini ikuti terus video saya dan penyelesaian jembatan baru antilop di bulan itu nanti sudah ada kesepakatan antara PT Cepat Jakarta Bandung dengan warga ayah terutama RT dan RW 02 Pak Shiro Juji Sos semoga beliau tetap semangat sehat panjang umur dan dipermudah untuk mengatasi segala hal keperluan yang sekarang warga butuhkan semoga kedua belah pihak untuk menepati janjinya teman-teman sahabat YouTube di tanggal sekian dan bulan sekian akan tepat menyelesaikan jembatan baru antilopnya oke kita untuk nah ini udah yang kedua ya teman-teman dua mobil cor molen yang tadi bergerak ke arah bawah stasiun LRT City dan untuk kedua belah arah nah ini ada kemawalannya teman-teman rame lancar Torjabeknya teman-teman oke ikuti terus video selanjutnya ya teman-teman untuk di besok 12 Juni 2022 oke kita ikuti terus video dan channel saya terima kasih sudah mendukung channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat semua selamat menikmati